Bank Dunia mengungkapkan harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Karolintur menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi, hingga pengetatan tata niaga melalui non-tarif. Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian, ucap Karolintur dalam Indonesia International Rice Conference 2024 di Bali Nusa 2 Convention Center, Nusa 2, Bali, Jumat 20 September. Meski begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal. Merangkum dari hasil survei pertanian terpadu, Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dolar AS atau 15.199 rupiah per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai 341 dolar AS atau 5,2 juta rupiah. Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura. Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi, jelas Karolin. Tingginya beras dalam negeri ini memiliki dampak lebih serius bagi masyarakat luas. Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan, dan sayuran. Harga beras yang tinggi semakin mempersulit konsumen miskin di Indonesia untuk membeli makanan bergizi, urai Karolin. Untuk itu, Karolin menegaskan kenaikan harga beras seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Menurutnya langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan keterjangkauan harga pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber gizi bagi pembentukan sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton!